Ada berita yang membuat heboh kembali yaitu terkait dengan kode investor dihilangkan di transaksi sepanjang berjalannya di Bursa Efek Indonesia dalam satu hari Sehingga menyebabkan bandar saham semakin merajalela menjadi suatu hal yang dikhawatirkan oleh banyak pihak Apakah bisa seperti itu dan benarkah demikian? Maka di video kali ini kita akan membahasnya dengan beberapa sudut pandang Welcome back di RF Channel on YouTube Masih bersama dengan Ryan Filver Terima kasih Anda memberikan banyak pertanyaan Baik kepada saya melalui kolom chat pada YouTube Ataupun DM pada Instagram Ataupun at WhatsApp Dimana nomor WhatsApp berganti ke 0895-30789 Silahkan add kembali nomor saya Karena memang yang kemarin ada gangguan sehingga kita tidak bisa gunakan nomor tersebut Sehingga silahkan Anda add WhatsApp kembali Di 0895-30789 Nah dengan dihilangkannya kode investor Yang tadinya ada domestik dan foreign Maka ada anggapan bahwa sebenarnya Quote unquote bursa atau regulator melindungi kepentingan bandar Ataupun bisa mengakibatkan bandar saham semakin merajalela di Indonesia Ada yang bertanya seperti itu dan ternyata bukan cuma satu beberapa yang semakin takut Ya kita akan coba keep in touch dulu Apakah Anda sudah tahu aturan ini Ini pemberitahuan yang terbaru Dan akan efektif di tanggal 20 Juni 2022 Dimana Bursa Efek Indonesia akan menghilangkan Atau menutup sementara Kode domisili investor yang tadinya tertulis adanya domestik dan foreign Domestic adalah investor lokal Foreign adalah investor asing Seperti itu terminologinya Dan sebelumnya adalah Sudah dilakukan penutupan dari kode broker yang melakukan beli dan jual Nah kalau sudah tahu Maka kita akan kehilangan dua indikator utama lah Boleh bilang transaksi itu kan ada nama saham Tanggalnya, detiknya Lalu siapa bayarnya, siapa selernya, berapa jumlahnya Kan seperti itu ya Nah kira-kira akan seperti ini yang terjadi Ini adalah contoh suatu transaksi di jam yang ada Lalu nanti disini ada buyer Ada seller yang sudah ditutup Kode saham, kode sekuritasnya tidak ada Maka nanti disini tipe akan hilang Yaitu tidak ada lagi domestik dan foreign Jadi kalau kayak begini Buyernya adalah domestik Yang jual adalah foreign Semakin sedikit informasi Sebenarnya dengan adanya kode broker Mungkin akan menjadi lebih kaya informasi Dibandingkan cuma sekarang kan ibaratnya tim A lawan tim B gitu ya Kalau D lawan D berarti tim A lawan tim A Ya kan Kalau A, D, dan F berarti tim A lawan tim B Kalau F sama F berarti tim B versus tim B gitu ya Artinya sebenarnya informasi yang didapat menjadi sangat sedikit Ketika ditutupnya kode broker yang melakukan transaksi Nah sekarang ada logikamologinya Ada logikanya yang digunakan oleh banyak pihak Pertama adalah kalau kita tahu siapa broker yang membeli pada saat market berjalan Maka kita tahu siapa bandar yang melakukan transaksi Itu adalah anggapan yang pertama Ada juga orang yang menganalisa dengan sudut pandang adalah Kalau buyer dan sellernya sama-sama satu kode broker Maka ini ciri-ciri saham mau terbang Saya juga nggak tahu dari mana ilmu itu gitu ya Dan diambil pada beberapa contoh Nah lalu dengan ditutup kode broker Seperti kehilangan Clue bagaimana cara melakukan pembelian dan penjualan Nah dengan kita tahu siapa asing Apa lokal yang membeli Maka kita bisa tahu bandar melakukan transaksi saat berjalan Pemikirannya ke arah sana Kenapa? Karena kalau asing itu bandar Kalau lokal bukan bandar Dia nggak tahu aja yang banyak bikin flexing di Instagram dan juga social media Bisa jadi juga perwakilan bandar Kan asing mau berinvestasi pada seorang bandar lokal Kan bisa juga kan Nah sangat banyak logika-logika seperti ini Yang agak sulit diambil suatu hal yang sifatnya jadi dijeneralisasi Kalau dari satu atau dua contoh Iya mungkin logikamologinya masuk lah ya Itu kan cocok gitu Iya tapi itu adalah logikamologi menuju cocokologi Yang artinya dengan dilakukan dengan cara seperti ini Iya bisa dibilang benar bisa dibilang salah Namun sebenarnya ini bukan suatu analisa yang bisa disebut analisa kuantitatif Nah selanjutnya ada informasi juga Bahwa sebenarnya pernah nggak kita sadar Bahwa untuk memindahkan dari satu akun ke akun yang lain Itu bukan suatu perkara yang sulit Tanpa perlu melakukan transaksi jual beli loh Misal saya mau pindahkan dari akun saya di A Pindahin ke B Itu bayaran 20 ribu, 30 ribu per satu nama Seperti itu Nah dengan pindah broker Maka kita bisa baca broker A adalah beli Maka beli buy Maka broker B adalah sell Apa kabar kalau ternyata ada yang transfer dari broker B ke broker A Dan jual lewat yang A Ada jadi masalah kan? Karena apa? Karena tadinya kita punya pemikiran yang kini Pokoknya nih follow the giant bandar Berarti kalau yang A ini yang buy Saya buy Lah terus apa kabar? Kalau ternyata dituker kejadian transaksinya Akibat cuma 20 ribu perak Untuk bisa memakan transaksi dari broker yang lain Berarti kita punya logika jadi Tabrakan dong dengan logika ini Benar gak? Nah inilah karena itu Tidak bisa dengan menggunakan transaksi melihat kode broker Apalagi dengan domestik dan foreign Akan semakin ngeblur lagi nih Karena domestik dan foreign kan cuma tinggal dua doang nih Apakah kalau foreign beli pasti naik? Kan itu menjadi sesuatu yang tidak secara langsung bisa kita jawab Kenapa? Karena proporsi domestik dan foreign itu sudah semakin berimbang Memang benar pernah terjadi 70% foreign Mungkin ini bisa bilang follow the giant berarti foreign Tapi dengan sekarang hampir berimbang Terus dijadikan dasar analisa pembelian dan penjualan Berarti kalau dengan 50-50 Berarti Anda kan mirip orang menebak merah atau hitam Atau ganjil atau genap dong Ini lagi invest, lagi trading, apa lagi judi? Kok cek pakai teori judi? Kan begitu ya? Analisa kuantitatif itu Sebenarnya dibaca dengan banyaknya data Dan sebuah transaksi besar tidak bisa terjadi dalam cuma sehari dan sedetik Jadi ketika Anda lihat satu daripada bar itu jalan seret gitu ya Anda ambil highlight satu Oh si broker A foreign buy Maka buy nih Itu kan terjadi transaksi besar dan tidak bisa cuma dibaca dalam keadaan sehari dan sedetik Dijadikan suatu acuan untuk transaksi kita Maka kalau Anda fokusnya lihat per transaksi Broker abai dan Anda jadi ikutan Itu adalah sebuah strategi yang mungkin really 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 short term trade Dan ini sebenarnya adalah strategi bukan tidak menghasilkan uang Tapi pasti menghasilkan uang bagi sebagian orang Tapi ini juga mungkin lelah Kenapa? Bar itu cepat sekali gitu ya Plototin naik turun begini ya Itu kalau selesai dari marketnya jam 7 malam Itu Anda masih begini terus Ya itu bukan suatu cara yang nyaman Tapi sebagian orang menyatakan itu nyaman Tidak apa-apa Tapi analisa kuantitatifnya tidak bekerja dengan baik Kenapa? Dibacanya dengan banyaknya data So maksudnya apa banyaknya data? Contoh Misal Anda boleh belajar di Bandarmologi Ingat ini bukan jualan Tapi kenapa Anda perlu mengakses di bandarmologi.id Saya nulis buku judulnya Bandarmologi Diajarin cara membuat broker buy, net buy, net sellnya Tapi kesulitannya adalah merekap 800 emiten yang ada di Indonesia Kalau Anda merasa kesulitan Tim saya sudah merekap dan melakukan rilis setiap minggu di bandarmologi.id Dan ambil yang akses premiumnya Dan Anda bisa dapat rekapnya atas emiten-emiten yang sedang kita monitoring Jadi dengan kita memahami selama ada tetap dirilisnya kode broker pada sore hari Kita tidak gunakan domestik dan foreign Dan tetap ditampilkan Maka sebenarnya kita tetap bisa melakukan analisa quote-unquote bandarmologi Dan money flow sebenarnya Tidak perlu dikhawatirkan dengan transaksi yang tengah berjalannya Tidak percaya? Contoh Ini adalah salah satu rilis kita Yang selalu kita tampilkan setiap minggu Baik chartnya, baik reviewnya Ini contohnya adalah UT, United Tractor Dan ini adalah garis akumulasi distribusi yang kita compile Pak, gimana cara bikinnya? Baca sendiri ya di buku bandarmologi Kalau misalnya perlunya video tutornya Ambil bandarmologi.id yang basic Tapi kalau misalnya mau mendapatkan chart ini langsung secara keep update setiap minggu Maka ya memang mesti mengakses bandarmologi Ambil akses yang premiumnya Nah, ini contoh ya Sampai dengan kode broker ditutup Kan kode broker ditutup sudah lebih daripada 6 bulan ya Kita tetap bisa memploting garis ini Kenapa? Karena pada at the end of the day-nya tetap ada Jadi don't worry be happy Tetap bisa dimonitor terkait dengan net buy dan net sale Dari total broker yang melakukan akumulasi dan distribusi Dan kita juga tidak membaca per broker Kita tidak pernah membaca per broker ya Tapi tidak membaca dengan fanatik nama brokernya Kenapa? Karena nama broker bisa diubah Foreign investor domestic, domestic yang beli juga Anda nggak tahu Jadi menurut kami itu tidak perlu, tidak seharusnya diperlukan Lebih baik kita fokus kepada money flow-nya yang lebih penting Nah, ini recap weekly untuk money flow-nya Misal, contoh tadi apa? United Tractor United Tractor Nah, United Tractor disini terkait dengan konservatif dan moderate review-nya adalah Buy on weakness Tapi spekulatif Flat anomali harga turun Nah, kenapa disebut anomali? Ketika harga turun Penurunan dari akumulasi dan distribusinya tidak setajam harganya Maka, bila kita penganut alirannya adalah buy on weakness Ini adalah suatu clue buy on weakness yang muncul dari kejadian tersebut Dan, ya ini dia dalam kondisi satu minggu ini dia ngerem kan penurunannya Kenapa? Karena distribusinya tidak lebih besar daripada penurunan harganya Makanya ini gampang terjadi kejenuhan pasar Sehingga tetap secara teknikalnya kita bisa katakan sebagai buy on support pada buy on weakness Kira-kira begitu Jadi, sebenarnya tetap bisa dilakukan analisa-analisa tersebut Bukan karena transaksi berjalannya Nah, menurut saya penghapusan informasi dalam keadaan market yang sedang berjalan Itu bagus karena mengurangi jumlah data Sehingga tidak gampang ngeheng Banyak juga online trading yang jam 9-nya ngeheng Ini lumayan, mengurangi loading Dan juga menghindari analisa-analisa spekulatif yang membuat para sah pemula Salah ambil jurus dan keputusan Mungkin kode broker dan nomisili Mungkin dalam keadaan berjalan Sering disalah artikan Sebagai contoh logikamologi yang tadi kita bahas Tapi, dengan di akhir transaksi tetap ditampilkan Bisa menjadi analisa kuantitatif Seperti yang tadi saya contohkan pada 3 slide terakhir Dan bukan artinya inilah suatu rekomendasi agar Anda join ke Bandar Mologi itu tadi Lakukan sendiri biar pinter Caranya bagaimana menentukan akumulasi distribusi Bisa coba baca di buku Bandar Mologi Oke, mungkin itu saja Jadi kesimpulan dari saya Terima kasih Anda sudah memberikan masukan kepada kami Dan setiap bulan Ada kelas-kelas yang bagus untuk Anda ikuti Salah satunya adalah trading camp Atau Anda mau belajar trading di awal dengan namanya adalah Start trading Atau Anda mau belajar investasi Anda bisa ikut invest start Ataupun fundamental camp Anda bisa hubungi tim di 0852 8882 6187 Dan ada promo menarik karena dengan Anda mengikuti trading camp Anda bisa gratis start trading Nah, itu adalah promo pada bulan ini Semoga semua bermanfaat Dari saya Ryan Philbest Salam Investasi untuk Indonesia Halo Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi Untuk kita secara bersama-sama belajar Dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis Bersama saya, Ryan Philbest, dan tim Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS Untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis Pada aplikasi MyRF sekarang juga Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas Mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal Yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market Mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency Atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas Hubungi tim sekarang juga di 0852 3882 6187 Sekali lagi, 0852 3882 6187 Semoga terus bermanfaat Dari saya Ryan Philbest, salam investasi untuk Indonesia